cek cek jing cika bro tutup tangan bukan cika namanya tapi gue pengen nanya jok hee teman teman sebelum gue dia memperkenalkan diri gitu aja sekarang mau pening mah oke sebelum memperkenalkan diri Gue akan memperkenalkan dia secara singkat Dia adalah salah satu narasumber gue terbanyak penontonnya Itu dari, lumayan bre, dari Telkom Oh iya Yoi, dari Telkom nih, Joe Termasuk dia ngewujet gue? Nah, dia termasuk gue wujet Astaga banget, Joe Gak bisa gue pengen rekam gitu Oke, oke Termasuk banyak yang denger, Joe Yang kita ngomong di bawah itu Gue banyak banget yang denger Kayak gitu Joe adalah narasumber gue Besti gue ngomongin perihal anime apapun itu Tentang wibu tentang wotah Nah, kali ini Gue akan ngebahas tentang wotah Ya, oke Tentang tuh, adik bilang Anjay Berarti kan wotah kan se-famous itu Oke, Joe Siap, Joe Siap, Joe Ini ada script, Joe Aman, aman Aman ya Oke, kenapa Cika disebutnya? Mampus gue tanya langsung Anjing ya Iya, kenapa Cika? Coba jelasin gue Jujur, teman-teman Kan gue nanya Joe, hari ini aman? Kayak gitu Aman, bang? Kayak gitu Dia ngomong gitu Terus gue jawab Aman, aman kan? Pertanyaan-pertanyaan Iya, ngebahas Cika Idol Ah, Cika? Apaan? Terus gue, gue tuh gak ngerti Gue cuman langsung reply Iya, kita ngebahas tentang Idol lokal Iya, bang Itu Cika Idol namanya Apa Cika Idol? Coba jelasin ke gue Oke, pertama Gue Ini dulu, konfirmasi dulu Konfirmasi dulu? Oke Oke Goni kan masih baru Pokoknya baru Baru kenal Baru kenal Idol lokal lah gitu Oke Karena Dulunya memang gue kan Ya, gue mengakui lah Dulu gue memang suka Lebih fanasi ke JKT48 gitu Oke Oke Sekarang kan udah rada Banyak Udah banyak yang Mendukung Jadi gue cukup Mendukung dari Jauh aja Oke, oke Pokoknya fans JKT udah banyak lah Apalagi kan Gak mahal sekarang Oh, bener banget tuh Oke Yang murah-murah aja lah gitu Oke Akhirnya Gue dikenalkan lah Sama temen-temen gue ini Di event-event Jujur Pangan gitu kan Oke Ada Hai, dong Tapi kok bawahnya bukan JKT Bukan JKT nih, Jo Oke Terus-terus Ini ngomongnya Ini nge-champnya apaan ini Oke Nata gue cuman tau Tegapaya doang gitu Cuman tau itu doang Oke Lalu Akhirnya setelah gue riset Itu tuh namanya Chica Idol Chica Idol Kenapa namanya Chica Idol Chica Idol itu sebenernya Ngetau ya Gue juga kurang tau Cuman Dari yang gue Lihat gitu Dari pengalaman gue Chica Idol ini artinya Idol lokal itu Gitu doang sebenernya Sesimpel itu Idol lokal Oke Oke Pertanyaan lanjutannya Apakah masih disebut dengan Wota fans ya Tadi gue sempet opening ngomongin Wota-Wota tuh Takutnya gue salah nih Gue udah riset soal itu Oke Gue udah riset soal itu Jadi sebenernya kalo Wota Memang bener Namanya emang Wota gitu Oh Nama fansnya yang di Fans Idol itu Wota Mau di Jepang Mau dimanapun Apapun itu panggilan Wota Kalau soalnya Idol itu Wota Kecuali Kecuali Kalo kita ngomongin Wota Tapi suka JKT doang Itu bukan Wota Oke Karena setelah gue lihat Setelah gue searching ya Searching di Google gitu Oke Sebenernya Yang suka JKT48 itu Bukan Wota namanya Tapi namanya itu French JKT48 Hanya situ doang F JKT48 Nah kenapa? Karena Wota itu Sudah merambat Kebudaya-budaya Jepangnya Oh Turun lah ke Indo nih Iya turunnya ke Indo Kayak Lu lihat lah Kalo Pada tau sekarang tuh Lagi Apa namanya Lagi rame Oke Lagi rame Kayak perdebatan gitu Perdebatan Antara Kita Wota-Wota Yang lokalan Sama JKT48 Soal Apa? Chen-chen yang beda gitu Yang ga jelas Yang ribet-ribet Mereka tuh kayak Gak tau Apapan sih Mending ini Mending itu Berisik-berisik Gue pengen dengerin idol gue Gitu Biasanya kan gitu kan Oke Oke Sebenernya kan Ya Sebenernya memang dari kultur Kultur penyuka idol Pun kayak gitu Oke Jadi pertanyaannya Selanjutnya Berarti gue gak salah Bilang itu Wota tadi ya Masalah Karena mau Gitu Gue masih benar biasa Selagi Jo Haji Cika Idol Idol lokal Idol lokal aja Gak apa ya Indonesia bro Oke Idol lokal Oke Idol lokal Berarti kita nyebutnya Fansnya adalah Wota Gak masalah Gak masalah Kita nyebut Wota Oke Terus pertanyaan lanjutannya adalah Ini langsung Kepertanyaan Pak Mungkas Kenapa Dari Joe yang menyukai 48 family Atau JKT48 Lu turun Menjadi Sebuah Bukan turun Gimana-gimana ya Maksudnya lu jadi suka Idol lokal Lepas tadi lu jawabannya Udah banyak lah bang Yang ngefans Yang JKT48 Tapi Pasti ada trigger yang dimana Ternyata Idol lokal Sekeren ini loh Oke Jawab dengan panjang Jawab dengan singkat Bebas Tapi juga sebut Trigger pertama Idol lokal yang lu suka Singkat Jadi Kenapa gue suka Idol lokal Kalau dari Penjelasan Singkat Lebih enak ya Kayak Main-main share aja Lu kalau Jaket Vortique Lu harus Buat ke teater Lu harus Oficial Oficial Itu kayak 200-300 ribu 200 ribu Sekitaran 200 ribu 200 ribu Itu Oficial doang Selama berapa bulan Terus belum beli tiketnya Tiket pun berapa lagi Ada lagi Embehani keluarga Lalu Terus juga Eventnya JKT Belum ada Belum ada Karena kan Semenjak Covid Gak ada handshake lagi Ini serius nih? Gak ada Oh Gak ada MNG Meet and Greet Jadi Oh kayak Cuman ngobrol Jadi cuman ngobrol Oh jadi gak ada tuh yang handshake 10 detik bilang Aku mau nikah sama kamu Udah gak ada lagi Jadinya no handshake But ngobrol Oh Ini meet and greet doang Handshake udah gak ada Baik Menarik Menarik Oke 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 Karena kan Covid Kemarin Oke Oke terus lanjut Di Cika Idol Di Idol Lokal Ini Ini Apa ya Di Idol Lokal Di Jakarta Misalnya yang banyak sih Jakarta Badung Sulabaya Itu tuh Jogja Itu tuh Two Shootnya Two Shootnya Tapi yang kecil ya Oke Namanya tuh Ceki Ceki namanya Ceki Two Shootnya Idol Lokal Oh Two Shoot tuh apa Maksudnya foto bareng Iya Lo kalo di eventnya JKT48 Itu ada namanya tuh Cekica Tapi itu tuh Ya virtual Itu tuh virtual Virtual kalo yang Cekica Yang JKT48 itu Tapi kalo di Idol Lokal Itu kita bertemu Sampai ketemu Bener-bener Literally ketemu Gue gak bawa lagi barangnya ya Ah iyalah Eh nanti ditampilin aja Boleh ya Oke Lanjut-lanjut Jadi itu Ketemu Bisa ngobrol Bisa ngobrol Lo bisa ngobrol Lo bisa pegangan tangan Bukan Gue kayak anjing Dia kalo bawa kamera Temennya sampe ketawa Dia kalo bawa kamera popor Gue bakalan zoom Mukanya anjing Anjing Oke Lo bisa pegangan tangan Lo bisa skin Apa Bertepak kayak Salam lah Dan banyak juga pose-pose Yang bisa lo lakukan Selain Kalo tuh Sebenernya narah jauh ya Mereka harus Jauh-jauhan gitu Oke Ini kayak Itu doang kan Kayak gini doang Kan gak Koren ya Oke Oke Sebelum dilanjut Berarti Yang gue liat story itu Yang lu foto bareng sama Cika Idol Itu to shoot Itu Ceki to shoot namanya Oke lanjut Ceki namanya Keren Jadi kalo disana Itu Dengan service yang sebanyak itu Bisa ngobrol Sampai Bisa temenan Sama Idol Bisa temenan Iya Gue sekarang temenan loh Sama banget berapa Idol Satu Sebut dulu sebelum panjang Gapang apa Pertama itu Osi gue sendiri Osi gue sendiri Di 2019 Kita lampirkan 2019 Di 2019 Lampir gue search Oke Terus Namanya Serinade Marino Mora Wilhelm Panjang banget sampe tau Cain Oh panggilannya Cain Apa tadi maaf 20 19 Oh 20 Kita Idol Jakarta Itu Idol Jakarta Iya Dan Gimana ya Sama sih Kayak GKT4Tech Yang Buat kita semangat Gitu Ya Pada dasarnya kan Mencari Apa namanya Kayak Mencari teman Mencari teman Iya Terus juga Apa ya Gue selama disini Kayak Ini Jo maaf Iya 2019 disini Nanti kita gue tampilin Oke Oke lanjut Ini Apakah 2019 Ini Karena tadi gue sempet Ngasih pertanyaan Ini trigger Lo menjadi suka Trigger gue ini Pertama ini Idol pertama yang gue tonton ini Serius loh Idol pertama yang kayak gue tau Oh ini 2019 Wah itu siapa Gitu Wow Kayak gitu Idol pertama yang gue ngerasain kayak gitu tuh Harus gue Wow Dan ini lumayan cukup banyak Mengera ya Banyak Dia udah tahun berapa Cuman ini udah game Gue lupa Oh dia ada game-game nya juga Oh baca dia yang graduate Ada Serius nih Lokal pun gitu Hidup Sama Sama Bedanya aja lokal Bedanya aja lokal aja Iya kalo Jaggedy Horek kan kayak Mereka sister group dari luar Oke Dan Bawa lagunya lagu-lagu dari sister group mereka Betul Yang which is itu translate Ya betul Oke Kalo Idol lokal Mereka mau lagu ideas mereka sendiri Oke 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 Lo tau Upgirls gak Upgirls Itu di Jepang Enggak Bukan Di Itu Girl Itu beda Itu Idol lokal juga Cuman wota-wota Jekety ya Fans Jekety 40 ya Itu banyak Yang Mau tau nya itu Upgirls gitu Yang Idol lokal Yang mereka ikuti itu Biasanya Upgirls gitu Oke Oke Pertanyaan dedakan dari gue Yang memegang Di Indonesia Paling terkenal Idol lokal Oh ini menarik nih Keren kan buat tanyaan gue Keren tau tuh gue Tapi yang menurut lu aja Pengalaman yang paling terkenal siapa? Banyak sih Sebenernya kalo di wota itu Kita sama-sama Apa ya? Support Support bareng gitu Support semua Idol Apalagi yang kita Masih skena kecil kan Kita skena kecil yang Yang mau Lebar sih Libarin sayap gitu Sama kayak Ya itulah Apa ya? Mungkin Banyak sih semuanya Oke Oke Semuanya udah cukup buat Kayak Oh ini mereka bagus Mereka harus Harus diketahuin semua Hindu Jadi tanpa sadar Lu bilang Ya Indonesia udah kebentuk lah Ya maksudnya Market-market mereka udah ada nih Di Indonesia Ya kalo gak ada Nggak bakal kami Bener Itu jawaban aman Joe Kalo jawaban tidak aman ya Takut Nanti Di balik kamera Di balik kamera Di karena dia takut Dia banyak menyukai Idol lokal Oke Selanjutnya Joe Tetep menyebutin Osi juga Atau ada bahasa lain tetap Osi juga Osi juga Sama aja Wow Itu kan juga yang ngikutin dari Dari Jepang kan Oke Dari Watah Pusat Oke Watah Pusat Oke 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 jadi udah kejawab nih Tiga pertama lo adalah yang Tadi ini Tadi apa? 2019 2019 Yang bikin lo suka banget nih Iya yang bikin gue ngikutin Chika Idol sih Oke oke Chika Idol Oke Idol lo kan lagi selanjutnya Gue sering ngomong Chika Idol gitu ya Padahal kalo misalnya Tapi temen-temen lo juga Chika Idol sih sebenernya Cuman ya Kebanyakan kalo yang Chika Idol kan Kayak Dengerin Ya sama aja sih kan Bahasa Jepang cuman Beda aja tuh bahasa Jepang Itu bahasa Jepang Itu bahasa Jepang Chika itu Iya Kan Chika Idol Chijo Idol Astaga Baru tau gue Anjir Bahasa Jepang Makanya Kayak Kan banyak jokesnya itu Chika siapa? Chika udah great gitu Makanya Banyak kayak gitu Gue baru gak Oke oke Cika itu bahasa Jepang Makanya kita ngomongnya ada lokal Idol lokal Iya Pertanyaan selanjutnya Tadi lu ngeluarin statement Pegangan tangan Iya Gak marah mungkin Siapa? Fancy lainnya Oke Gue runtuh Kita ngomongin Wota tuh Terlalu Sangat sensitive sekali kan Apalagi kan lu bilang Dan gue pernah liat story lu Dan lu nge-post Kayak gitu kan Kalo di Wota kan Beberapa Wota Apa-apaan sih Pegangan tangan Awas ini Membledak semua Iya itu awal-awalnya gue kayak Pas di apa ya Kan boleh ini kan Itu pertamanya tuh gue Aduh Gak malu yang ada disini Ya gapapa lah Ya udah ngomong aja nanti Kalau misalnya lu gak berkenan Tapi gue cut aja nanti Boleh Tapi gue zoom aja Gak bercanda Kayak gitu Pertama-teranya gue ketemu Halo Siapa Salaman dulu Itu salaman Gue kaget pas disitu tuh Oh dia langsung nyodoring gitu Iya Kenalan Bagus gitu Itu apa sih Gue walau kayak Aduh di JKT gak gini Gitu kan JKT tuh penuh dengan sensitif banget fansnya Iya bener sensitif banget Kayak gitu Oke berarti Di Di Idol lokal gak masalah ya Udah pegang Emang dia nyodori tangan duluan gak apa-apa Mas lainnya Ada yang menantarin juga Selama lu berkarir Eh iya Sama aja Oh Sama aja Gokil Kelar Kelar foto itu Pas balik Wah gitu Oke Langsung Oke Pertanyaan singkat Jawab Aduh gue yakin dia gak mau jawab Tapi gue rasa Ini harus dipontar kan Boleh boleh Pernah baper gak lu? Baper itu relatif Memang Temennya gini temen-temen Berarti dia sering mendengar jauh curhat Kayak gitu Oke Baper itu relatif coba Jangan terlalu Sebenernya Gak mungkin gak baper Oh iya Normal dong Sampai wata-wata JKT Maaf Sampai fans-fans JKT48 pun Pasti ada yang baper sama idolnya sendiri Itu mah tidak perlu disebut Fans JKT memang salah seperti itu Pasti pengen Pasti mereka tuh ada Rasa Ayo Nanti Gret Dikamu gue Pasti kayak gitu Pasti ada yang kayak gitu Pasti ada yang kayak gitu Setelah Gret Pasti di deketin Dan itu gak masalah Manusiawi Manusiawi Oke Makanya Oke Tadi kepotong Karena memang Dijabel oleh Sasab pesaingannya Enggak Oke Baper Jok Tapi Pasti gue gini Dia tuh ngejelasin panjang lebar Baper dan bla 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 Gue langsung nanya aja Jangan muter-muter Pernah berarti? Ya pernah lah Oke Pernah lah Pernah Pasti gak mungkin gak pernah Berani dong nyebutin? Pernah pernah gue Cuman gue inget lagi Mereka idol Emang tugas mereka Oh Ini nih Emang tugas mereka Yang menghibur kita Ini yang tidak dipunyai oleh Beberapa fans Kita nyebutnya Ngotak Kayak gitu Yang Lugowo Ya mungkin karena di kamera Dia Lugowo kali ya Anjing jumpa Kita yang bisa tanya temennya Benarkah dia seperti itu Kalau dikosen Makin gak mungkin Oke Baper Ya relatif lah ya Baper pernah dan sebagainya Kan inget lagi Mereka tuh kan idol Oke Mereka emang Punya tangga apa Punya Job ya Service Ini fans-fans mereka kan Iya oke Emang entertain mereka Seperti itu? Iya 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 Oke Lalu pertanyaan adalah Apakah selama Walaupun tidak ada golden rules Tertulis Apakah idolokal juga memang Tidak diperbolehkan Pacaran oleh manajemennya? Cukup sih Gue gak tau ya Gak tau sih gue Tapi Yang Yang gue liat-liat gitu ya Pasti mungkin Pasti ada dong Yang pacaran Yang diem-diem Backstreet Tapi ya Kalau kita mah gak kayak Yaudah sih Kalau dia pacaran lah Yaudah Serius Bahkan ada dulu tuh Udah great orangnya sih Kita tau ya pacaran Cuman kita Jaga-jaga aja Posenya Jangan pose berbahaya Pose berbahaya Maksudnya gimana? Ya Kayak gini misalnya Sini Oh papa Iya Pastinya dia minta pet pet Pasti ada Pasti ada Pasti ada Gak mungkin gak ada Oke 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 Berarti Eh Bersahabat Oke 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 Berarti Lu pernah mengetahui bahwa Ada aja yang pacaran Dan itu beberapa fan mungkin Gak apa Atau gimana? Gak apa Itu pacaran sama fans juga atau gimana? Ah gak tau itu Nah itu lu gak tau Gak tau tuh gue Oke 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 Berarti tanpa sadar Beberapa fans Cika idol atau idol lokal Punya dong harapan kayak Yaudah gue bisa nih pacaran dulu Nah ini menarik Bagus ya pertanyaan gue Keren nih gue Oke Gimana jawabannya? Ada sih Tapi ada Pasti ada orang yang kayak Ah dia suka sama gue Pasti kayak gitu Pasti kayak gitu tuh Gua Gua tau banget orang kayak gitu tuh Pasti dia Itu tuh sering tuh yang kayak gitu tuh Misalnya temen gue tuh Ada lah Gua sensor Gak ada Oke 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 Dia tuh di grup kayak Gua harus jaga nih orang gitu Sampai baper banget gitu Gua ketawa-tawa aja gitu Oke pertanyaan selanjutnya Ini gak tau boleh ditanyain apa engga sama Jo Tapi gua bakal kasih pertanyaan nih Waktu di event NMM Ini ada fotonya nih nanti Kalo masih inget nih gue Jo galau banget Sampai begini bro dia nutup 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 Nutup-nutupnya Kepala dia bener-bener galau banget Emang sih pada waktu itu Kok ngasal lu emang bawain lagu Pretender ya? Ya Tapi maksud gua segalau itu pada malam itu Karena Apa Jo? Ya orangnya dateng Wow Idol juga? Enggak Oh berarti bukan real idolnya Oke Jadi selama ini Idol bisa bikin happy lu banget? Sejauh ini ya Gua tuh semenjak putus Eh sudah Kan keluar nih Keluar gue temen nih Semenjak putus Semenjak putus Gua semenjak putus Fokus gua yang dikait di idol-idolan Main yang ngidol Karena Ngidol yang ngilangin Apa ya? Ngilangin rasa Badalan lu Tanpa sana itu bentuk healing dong Pasti Bentuk healing Karena ya kita dateng Kita terhibur dari mereka Kita senang bareng Tidak lupa juga Ceki itu kan bisa ngobrol-ngobrol juga sama mereka Apalagi nih ya Ada beberapa idol yang Tau Gua lagi skripsian Tau nih Tau Ada satu idol Ada satu Osi gua Osi lu nih? Iya Eh sebutin gak parah Waduh Ada kan tuh udah ngobrol Oh Masih yang sama Iya Oke lalu Itu tuh dia ini Apa namanya Pas gua lagi Big down-nya gitu Dan emang gua gak dateng Gak dateng ke Apa namanya Ke perform ya Itu tuh dia Ini bikin Apa ya Dia sampe bikin ke gua tuh Semangat skripsinya Jangan Jangan apa ya Jangan kendor Jangan males Bukan Jangan Jangan takut apa Gitu Gak tau gua lupa ada poponya gitu Ada tuh Pokoknya semangatin gua kayak Jer gua lagi Capek-capek gitu Semangat Sekarang gua proposal Sekarang udah kelar Tinggal skripsian Tinggal sidang Amin 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 Ada ya boleh nanti kita tampilkan ya Boleh gak Maksudnya biar orang semangat cek Oh ternyata ideal lokal tuh sampe sebegininya loh Kayak gitu Iya itu servisnya Servisnya berarti bener-bener sangat bagus sekali dong Bagus sekali Oh wow Oke Walaupun mereka cuma kerja gitu Nggak tau Tapi gua gak tau ya Mungkin mereka cuma kerja Tapi mereka sampe semangatin kayak gitu Ini wajib gua dukung Sampai kelari Oke Ini bukan pertanyaan Tapi ada gak fun fact yang Seorang adiana harus tau Cika Idol tuh sebagus ini Apapun itu Cika Idol Wah buru tau gak Cika Idol tuh ternyata ini loh Gimana ya Lebih ke apa sih Cika Idol tuh gak seburuk-seburuk itu Yang kata-kata orang Brissy gitu Yang kata-katanya tuh Orang-orang biasa ngomong ya Apa sih Brissy Gu pengen denger si ini nyanyi Sebenernya ya emang dari kulturnya ya kayak gitu Emang kultur dari sananya kayak gitu Lu kalo pengen denger Idol lu nyanyi Ya denger aja di Youtube Kan ada Oh jadi ada beberapa partnemen Mungkin sesama fans kayak Berisik gak sih lu pada kayak gitu Iya pasti ada yang ngomong kayak gitu Oh ada Oh I mean ya kayak Kalo mau denger Clear mah Mending Spotify Anjay itu dengerin Dengerin aja Dengerin 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 Oke Sambil kita rada pelan Karena mungkin rada keringat beliau nih rada Pertanyaan cukup sangat Menusuk Top 3 Idol yang wajib Orang tau Mampus Mampus Gue kan wajib orang tau ya Lebih ke Top 3 gua Iya bener lah Top 3 dari lu Pandangan lu ya Karena kan emang gua Masih baru dengerin Gimana untuk meroket Enggak Semua banyak Banyak yang lebih sepuh dari gua gitu Banyak yang Lu respect juga gitu Mungkin ya Pertama tadi Mungkin nanti bagus kok itu Satu Di top berapa dia Top 1nya gua top 1in Gokil Karena emang dari Memang mereka yang narik gua ke Scena ini Scena ini Top 2 Narik nih Amai Amai Monogatari Amai Monogatari Oke Amai Jakarta Jakarta ya Oke Amai Monogatari Lu udah pernah denger? Udah Maksudnya udah pernah nonton langsung? Sekali pernah Gua seneng nih nanti Event yang mendatang di sini Dia ke Bando Serius? Iya Oh menarik Amai Monogatari Mungkin kan karena ini top Jadi gak lengkap Gak seru Kalau kita sebut OC di Monogatari ada gak? Belum Belum ada? Belum Belum Mereka bagus aja Oh menarik Oke Suka aja Sama Kalo nonton live tuh Kerasa Oke Menarik Top 3 Top 3 Top 3 ya Top 3 Top 3 Amai Monogatari Keren Top 3 ya? Iya Apa ya? Terlalu banyak yang lu tau Iya Gua sebut mungkin Di Bandung Ada? Yang lu suka di Top 3 ini Bandung aja? Iya Kalau Bandung Apa ya? Bingung deh Hmm Kirin deh aja Kirin? Kirin deh Kirin deh DI 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 Bandung gitu ya? Asal Bandung Wow Menarik Oke Sebut Katakan kalo gua salah salah Yang gua tangkep Gua pernah dengar Lumina sekarang itu Idol lokal Idol lokal itu Bener kan? Bener kan? Lagi ga tau ya? Gua jarang nonton juga sih Amin Kayak Kurang mengetahui Soal ada Lumina Scarlet Tapi gua Suka lagu-lagunya Oh wow Kemarin kan sempet perform Oke Kita bahas tentang story Tapi gua ga tau disini bisa disiapapun ga Story yang dicimahi Yang sama temen lu Itu lagi ngapain lu? Gua? Ada ga dicimahi yang lu lagi Ngecang gitu? Ada Itu lagi nonton apa? Itu lagi nonton Nama Idolnya apa? Itu kan acara Aniversarinya ini Forty Eksimahi Forty? Serius nih? Iya Aniversarinya Forty Eksimahi Dan Mereka tuh Ngundang idol-idol lokal Di acara mereka Berarti ada lokal yang sekitar Bandung gitu mungkin? No Mereka ngundang idol Jogja Makanya gua dateng Keren banget Iya Jogja Dan itu bagus-bagus Setiap gua lupa tadi Itu bisa masuk top 3 gua sebenernya Nah Boleh boleh Top 3 Jogja siapa? Jogja mah tiga-tiganya ada Ini pun keren Kayak Mereka Kalau menurut gua ya Kayak Emang 3 top 3 nya Jogja Soalnya Setiap Jakarta atau Bandung buat event Pasti ngundangnya mereka gitu Berarti sebagusnya itu dong? Iya Mereka Idol 3 itu Wow 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 Oke Selanjutnya Pan Gini Jogja Hmm Tadi kita udah senggung pacaran ya? Oke Kita udah senggung berpacaran Kayak gitu Menurut lo Berarti kan gini Romansa ini dibangun karena Ada kedekatan memang itu Fanservice-nya mereka Iya Tadi lu juga udah jawab juga Gak masalah kok Ya memang gua Baper tuh waj Oh aja Oke Tapi Ini pandangan lu nih Pandangan lu Tapi mereka Selayaknya Idol tuh Boleh pacaran gak sih? Ini bukan dari sisi Fans yang pacarnya sama Idol Tapi Idol Boleh gak sih? Dia harus mengepost Pacarannya kah? Atau apa? Ah itu ya Ini menarik nih? Sebenernya gua Itu agak rancu sih ya Soalnya kan pasti ada beberapa Idol yang menolak Kalo misalnya gua ngomong Gak boleh pacaran Pasti nanti ada aja Pasti nanti ada Apa? Argumen Mengenai Ya kita boleh boleh aja gitu Dan juga gua bilang gak boleh Terus gua bilang boleh pacaran Pasti nanti ada juga yang Ngomong Ngelempar lagi argument Iya Oke Tapi ya Dari yang gua liat Ya Karena kan tadi gua bilang gini Oke gua detailin Karena kan ini adalah Fan service mereka Kayak gitu Untuk fans bahwa Ya ini Bentuk lilin gua tuh Ya Ngeidolin kalian Tapi kan dengan Dengan part dimana Kita gak buta ya Bahkan Sekelas JKT48 aja Banyak skandal pacaran Apalagi mungkin yang total Kayak gitu Oke Ngerti kan? Kayak gitu Nah itu gimana? Mereka tuh saat-saat aja Atau Ya Enggak loh bang Harusnya gak boleh Karena mereka tuh harus Menjaga itu Kayak gitu Atau gimana? Gimana ya Ya udah Mereka kan mau perform Menghibur kita Masa kita Ngelarang-ngelarang mereka gitu Carin mereka lah I mean Kalo Kalo untuk Kita gak membolehin I mean kayak gini How should I say this Gimana ya Gue tuh pengen ngomong tuh kayak Ngefans boleh Tapi gak boleh fanatik gitu Anjay Oke Kayak Yaudah ini di idol Mereka gini Tapi kalo mereka udah di luar idol Identitasnya udah gak Sebagai apa Identitynya Udah lepas dari idol Ya mereka bebas ngapain-ngapain aja Ini jawabannya gue Gue gak nyangka lu dewasa juga Anjir bro Lu dewasa Lu dewasa Dewasa gue bro Maksudnya lu Bagus menikapi Sebagai fans Idol Seperti itu Karena abang-abangan gue yang Belum tanya gitu juga Dia pun jawab kayak Ya lu Karena maksudnya Ketika memang lagi perform Tapi kalo dia nambahin Seharusnya idol tuh memang Kalo pas performnya harus menjaga Hakat abad itu Ya gak boleh bawa apa Jadi harus fokus ke fans Iya I mean yaudah Karena itu kerjaan Kalo idol Artinya kan aja matahari kerjaan Iya bener Mereka gak boleh Gak bukan gak boleh ya Seharusnya tidak Iya Berbucinan gitu Iya Di idol Jadi mereka udah lepas Identitas mereka sebagai idol Betul Betul Kayak lagi gak kerja Lagi gak perform yaudah Bebas Anjir I mean kan Kasian yang Liat kan gitu Kalo mereka bucin-bucinan Di perform kan Kasian kita kan Ceki Segala macem kan Buat mereka gitu Itu kan sama Ya itu Gak enak juga Oke Sudah terjawab Dan gue sangat kuat sekali Kayak gitu Oke Selanjutnya Ngecamu tuh sama Kayak ala-ala JKT 4G Sama Boong Ya Karena Karena Itu kan dari Jepang kan Iya Orang-orang kan juga itu Itu doang sebenernya Cuman Bedanya Itu Itu di JKT itu Itu belum Apa ya Gak tau ya Gue gak berani ngomong ya I mean kayak Gak berani Gak berani Aku salah gitu ya Sebenernya aman-aman aja Karena Yang kita CEN itu Biasanya Kayak yang Orang-orang bilang ribet nih Kan ada tuh Ribet banget CEN Berisik banget Itu tuh sebenernya Puisi buat mereka Puisi buat mereka Iya Dan juga yang Taiga apa ia Itu kan Itu kan CEN itu tuh Buat Bikin mereka semangat loh Hmm Gue tuh udah pernah di Titik ini kayak Gue kan performer Hmm Gue kalo orangnya rame Gitu kan Semangat Nambah bensin Nambah energi Iya Kerasa semangatnya gitu Iya Kayak Orang-orang Kan ada yang komen Itu gak malu apa Itu Gue berisik tuh Itu Pasti performernya Risi gitu Enggak Gue merasakan Gue merasakan sendiri Ya walaupun gue band ya Hmm Tapi kan gue kan Bawanya lagu-lagu Idol Gitu Jadi ngerasain Oke Semangat Enak Oke Jadi menarik CEN adalah Puisi buat mereka Ada Ada yang puisi Ada puisi buat mereka Misalnya Contohnya Contoh Contoh Misalnya kan Itu kan yang biasa CEN itu kayak Misalnya GACIKOI 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 Oke 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 Seandainya Jum mempunyai pacar Apakah berhenti mengidol? Keren gak gue? Mampus Mampus loh Gimana jawabnya Jum? GACIKOI Tergantung Menarik Kenapa tergantung? dari ceweknya dulu Soalnya kan Kalau misalnya boleh ngidol Ya pasti gue bakal terus ngidol tapi menjaga keterbatasan oh berarti ada boundaries lah pasti ada batas ya masa gak boleh kesenangan gue sendiri oke itu kan itu bentuk healing mereka gak ada siapa lagi selanjutnya adalah boundaries mana yang akan lu hilangin misal yang gue tangkap tadi adalah gue gak kan foto deh kalau udah punya pacar ya kan gue tangkap tuh ada foto terus juga ada yang mungkin apa namanya kayak sejenis ngobrol meat kayak gitu atau apa yang akan lu kurangi seandainya kurangi torso berlebih kurangi torso berlebih kayak no pose yang no pose yang extreme i mean kayak jempol 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 please please kayak gitu kalau gak foto kayak gitu aja i mean ya tetep kan cek itu sebenernya salah satu cara untuk mendukung ini idol gitu karena emang duit mereka ya selain dari perform ya dari situ pendapatan mereka kan dari situ oke dari merch juga gue menarik banget tapi ada gak secara gamblang selama Jio nemuin pengalaman untuk di terjun di dunia idol ini ada gak manajemen idol yang mengatakan di instagramnya atau officialnya tenang idol kami mempunyai rules sudah boleh pacaran yaudah ada gak ada gak ada gak ada gak si idol yang kayak gitu yang emang dia udah belak-belakang katakannya ini idol debut dia tuh kayak bikin fansnya tuh lu boleh fans sama idol gue kok karena idol gue tenang bersih gak akan pacaran apapun ada gak yang bener-bener segamblang seberani ya selama pengalaman lo sebenernya pacaran pun kita gak peduli ya tadi lo udah ngomong gitu cuma maksudnya dia tuh kan gini gini Jio pertanyaan ada gak semua orang gak ya lo bener dong gue mungkin ya gak semua orang kayak lu Jio gak semua orang yang lo go-go mengatakan apa namanya ya gue gak peduli yang penting gue nikmatin dia perform abang-abangan gue kemarin juga ngomong kayak gitu tapi lagi-lagi kayak orang gak kayak lu Jio nah bener dong berarti manajemen ada berpikir wah takutnya ada ada yang kayak gimana-gimana gue bakal langsung aja official misalnya nama brand idol ini tenang kita gak akan ada pacaran ada gak yang seberani itu manajemen gue lupa dulu tuh dulu tuh kalo masyarakat tenang kok ada yang bikin official statement kayak gitu ya no gak ada belum ada oh belum ada cuma gak lupa ada ah lupa gue ya intinya mah intinya gak ada oh oke oke menarik selanjutnya nah tadi udah top 3 gak tau ada apa gak ya oke kan gue baru baru lu berapa sih bisa lu bilang baru masih baru gue gue putus kapan sih anjir gagal putus emang kapan sih ah udah setahun lebih setahun lebih ya ya kan idol sampe dua berapa udah ada pak tapi bagus mainer lu bagus maksudnya kalo lu bilang ya gue udah satu tahun ternyata gue baru ada lima tahun bener kan ada juga orang yang pasti ngomong gue juga baru lima tahun gue juga baru lima tahun satu tahun ini tapi lumayan lama juga iya gak sih tapi itu bagi gue itu kurang untuk mengetahui seluk beluk ini seluk beluk idol ini masih sangat dalam banget masih sangat dalam masih oke uang paling mahal dikeluarkan untuk away apa itu ngapain away itu datengin idol oh ke ya misalnya gue di Bandung nih idol favorit gue lagi di Jakarta lu datengin datengin lah paling jauh ada gak selain Jakarta selain ini belum belum tapi kan di Tasik tuh pernah Tasik mah deket pak iya deket sih cuman maksudnya gak ngomongin Jakarta lu maksudnya evortnya sampe ke Tasik ya kan iya selagi deket gue gas kan si Mahi juga ya gue liat story lu kayak gitu gue pernah travel tuh Bekasi berarti uang paling banyak tuh iyalah away itu task force gitu ya task force gak terlalu banyak paling cuman satu dua iya ceknya juga tiga puluh ribu ceknya tiga puluh ribu tiga puluh sampai empat puluh dia jual foto pack gak sih eh dua lima sampai empat puluh dia jual foto card itu kasih jual ada ya itu pun jual yang paling berapa lima belas ribu lima ribu oh gak gitu mahal ya enggak enggak semahal enggak semahal oh oh bitternya oke menarik banget tapi kayaknya apa ya kita ngomongin skena idol ini kayaknya masih belum banyak dilirik ya orang masih terpaku dengan yang disahat betul gak gue ngomong bener bener menurut lu kenapa apa yang di atas tahu silau banget sebenernya enggak sih yang di atas malah kata gue terlalu banyak makin banyak aja masalahnya iya betul karena kita bisa dibahas iya iya lalu apa kenapa banyak orang masih belum karena yang ikutin jaket itu lu kalau tau itu tuh beberapa banyak kebanyakan tuh orang-orang yang fomo tau ngerasa gak lu iya itu dari dulu emang udah ada orang seperti itu drama-drama ya lu liat aja jaket itu tiba-tiba banyak yang ngejor gitu jadi kan jadi zombie semua oke 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 iya berarti maksudnya orang masih terpaku dengan dengan silau nya jaket itu atau dibantah kah silau atau apa sebenarnya bagi gue bagi gue sih gak terlalu hilang tapi cuman sebanyak orang-orang yang taunya tuh cuman jaket itu karena jaket ini kan manajemennya tuh gede ya iya manajemennya tuh gede jyote iya iya maksud gue iklannya iya oke cara dia ngiklan itu udah satu indonesia tau iya iya ya kan kalau cika idol sekarang kalau idol lokal itu mungkin ya baru tau yang idol bandung baru bandung aja belum terlalu gede juga kadang gitu masih masih jauh tapi ya ya tetep tapi ya tetep kita kadang berharap juga idol lokal tuh ya bisa bisa melanggung dikenal banyak orang oke karena seenak itu lah guys nanti-nanti nanti kita bakal minta rekomendasi karena di jokah karena gue juga tidak tau yang saya tau yang gue tau ya idol lokal ada cuman gue gak begitu menyelem banget oke selanjutnya adalah tadi kan kita ngomong enggak kok bang gak sesilau itu JKT gak sesilau dulu lu membantar seperti itu yang kedua adalah apakah mungkin panggung-panggung idol lokal ini masih dikit-dikit ini menaik nyambung bener itu kebanyakan kan idol lokal itu ya kalau JKT nih kita tarik nih JKT48 itu manggungnya udah bisa di playlist Vestapora ya kan oke tapi kalau idol lokal itu masih sedikit yang tertarik dari orang yang punya IO-IO itu masih sedikit yang tertarik dan kebanyakan idol lokal itu kita cuman kebanyakan ya kebanyakan kita nikmatin idol lokal itu cuman bisa dari event-event di Jepangan event-event di Jepangan itu karena ya idol karena emang kultur Jepangan oke kita cuman itu pun juga setiap acara acara di Jepangan pun kadang cuman dua-tiga idol gitu ya kan sedangkan idol ini banyak loh gitu oke yang ketiga yang gue tangkap adalah tadi udah disinggung sama si Jo budget marketing yang belum begitu besar bener gak itu berpengaruh sebagai gue orang digital marketer itu menurut gue JKT bisa dikenal ya karena dia punya budget backupnya dari Jepang bro dia punya budget dia punya budget yang dimana untuk promosi ke billboard kemana bener itu kalau lokal memang mungkin belum begitu banyak buat untuk budget marketingnya setuju gak setuju bro oh soalnya ya adol-adol pun gue respectnya kan mereka walaupun gak seterkenal JKT tapi lumayan diterkenal kan di Jakarta itu pun kerasa banget apa kerasa banget perjuangan mereka gitu ada bahkan ada idol-idol dari Jogja itu yang yang gue denger ya yang pas kita ada acara di Bandung mereka pun naik transportasi kesini pun masih pake kereta ekonomi iya makanya gue respect banget kenapa lo bisa bilang respect berarti lo merasakan zero to hero nya mereka berjuang yang untung wow gokil gue gak bisa bayangin kalau misalnya mereka idol-idol lokal ini jadi gitu oke selanjutnya keren-keren tepuk tangan buat idol lokal keren gokil respect selanjutnya apakah udah ada idol lokal yang di Indonesia yang dinaungi oleh label musik setau lo aja siapa ya eh kalau siapanya berarti ada gak tahu iya gue nanya doang berarti belum ada nih atau gak tau aja lo ya gak tau aja sih iya berarti kalau ada keren banget dong tapi IDN mereka ada masuk IDN apps oh buang oke ada ada ya banyak banyak oke apakah mereka juga membuat album piringan seperti itu misalnya kayak CD gitu wah gak tau ya kayaknya belum ada sih gue liat yang lu prasinggai idol-idol itu belum ada mereka masih album yang bisa ditemuin di platform-platform musik oh belum ada yang bener-bener secara fisik fisik gue belum pernah single kayak gitu lagian juga menurut gue ya kalau mereka mau ini juga sedikit kan yang beli fisik gitu kan sekarang orang lebih ke online kan oke 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 ya oke menarik selanjutnya wih gila sumpah gue demen banget bahas ini ya Tuhan seru seru kan berarti kan gue ngomong seru ternyata orang tuh memang harus tau kalau idol lokal tuh juga punya punya apa ya value yang sangat bagus dong pastinya ya bagus kok kalau gak bagus ngapain oke siap satu idol yang bikin trigger lo senyumplung dunia ini kenapa lo bisa suka dengan dia nah mungkin sebagai orang awal idol ya ya idol bukan bukan idol maksudnya nama idol kenapa lo suka dia misalnya mungkin jawabannya gue suka set dia nyanyi set list agar diganti yang gue tau mungkin set list mereka isinya lagu-lagu mereka semua berarti bikin lagu sendiri bikin lagu sendiri bikin lagu sendiri mereka udah ada album wow keren lantas apa lagi yang bikin lo suka dengan trigger tadi apa tadi tuh namanya apa 2019 ya mungkin karena pertama itu idol yang kerasa idolnya bagi gue terus juga terus juga dari gue ketemu orang gue ketemu Osi yang harus gue dukung terus lagunya juga terlilet-lilet 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 contoh satu lagu lirik aja aku berharap lagunya aku berharap ku bisa bersama denganmu walaupun ku tahu itu tak mungkin di kendaraan enak banget bro wow itu dari suatu hari ku kan tetap menunggu sampai perasaanku berbalas hadirmu untukku anjay nanti kita tampilin covernya nanti gue akan nanya segala hal itu bro wow segala hal itu enak banget buat galau ternyata bukan pretender aja yang harus gue denger ha 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 idol lokal juga ternyata segala gitu oke menarik menarik selanjutnya selanjutnya lagi wah gokil saking semangatnya bahkan hape pun full memory karena banyak banget yang diobrolin sama Joe oke selanjutnya jadi kita udah tahu nih lu ngasih tau ternyata lagu-lagu idol itu juga banyak lagu-lagu yang benar-benar powerful juga bikin happy ada juga yang galau ada galau galau happy ada lah pokoknya oke tadi gue sempat nanya hal yang paling lu suka itu kan kalo kita kalo gue kan juga menergi JKT tapi maksudnya mungkin lebih saya gue suka JKT KA ada beberapa part yang kita bisa nemuin warnanya maksudnya adalah setiap member punya warna yang berbeda oh iya iya bener dong kayak misalnya contoh Z apa namanya dengan warna permen karet B oh gue gak suka warna B gue sukanya warna ini pasti kita bisa nemuin karena sebanyak itu membernya paling banyak member idol itu berapa? yang lu tahu selama lu dateng ke selama ini yang gue lihat idol perform itu paling banyak mereka 5 orang paling banyak 5? oh iya gak begitu banyak gak begitu oke karena juga manajemen gimana bayar nah iya oke selanjutnya apakah di idol itu juga ada kayak apa yang dibutuh anjing Jiko oh ada beberapa yang gak ada beberapa yang gak tau kan Jiko maksudnya halo aku Adi aku yang selalu ceria selalu semangat aku suka Kamen Rider misalnya pria machu seperti pria ngawi wih oke ada yang ada idol lokal seperti itu? ada contoh salah satunya adalah siapa namanya idolnya? yang ada Jiko Jiko gitu? Jiko Jiko gitu Gochikara ada 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 Jiko gitu ah iya Gochikara Gochikara ada Idol Jogja Jogja itu ternyata dan konsepnya itu Idol konsepnya itu ini elemen oke jadi ada elemen api air gimana? gue tadi sebut darah minuman jadi ngelek jadi ada berapa? mereka kan lima orang nih lima orang nih konsep mereka itu apa elemen jadi aku elemen api serius nih? aku elemen udara gitu gokil karena namanya kan go 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 cikara 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 itu kekuatan mirip-mirip gitu lah oke oke dia mengandut konsep ya kayak elemen setiap idol tuh ada konsepnya ada pasti dong harus itu harus 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 dan konsepnya juga gak kaleng-kaleng dong sampai udah sampai sesuka ini iya dong pasti mereka bener-bener mikirin konsepnya dan sebagainya iya sih bener kan dong berarti ini lapu-lapunya juga gak ngasal approve dong berarti sekarang udah gak bisa dipandang sebelah mata menurut dong iya sih anjing soalnya gimana ya? bagus bernyata bagus-bagus perfumnya oke gue lupa di NMM yang dibuat oleh teman-teman apa ya Telkom Nihono Masuri itu ada Idol gak? ada kan gue gak tau ada dua satu Aurora Dream sama Ray Ring itu Bandung ya? Bandung itu Idol Bandung oke 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 menarik 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 berarti kalau gue nangkep selama obrolan ini sampai ada 3 part video yang kekatkan berarti lu emang lebih banyak suka luar Bandung dong? bener gak gue? gak juga sebenernya gue gak ngikutin gue ngikutin semua idol karena gue pengen belajar tentang hal Idol lokal ini gitu karena seasik itu gitu hmm gue belajar kadang ada teman-teman gue yang apa yang ngerti segituan itu gue nanya sama mereka gue nanya oke Idol lokal ini punya family base gak? misalnya kayak ada keren kayak misalnya Idolnya Idol yang di Bandung nih ini Muses itu Movers namanya oh iya oh gitu oke selanjutnya hmm aduh gue nyebutnya gimana hmm kan di JKT itu ada pemilu raya pemilu raya itu jadi kita memilih member yang kita beli CD kayak gitu oh Senbatsu iya Senbatsu iya Senbatsu kayak gitu kita nyebutnya di Idol lokal ada? ngapain itu kan Senbatsu itu kan dilakukan karena mereka yang membernya hampir 57 orang kayak gak salah ya jika timur-jika itu kan dan gak mungkin semuanya masuk dalam satu betul ini satu frame iya makanya dibuat namanya itu kan Senbatsu oke pertanyaannya gue balikin lagi berarti kalo di Idol lokal ada gak kayak yang misalnya eh ini hmm misalnya tuh brand Idol lokal ini si membernya punya base jadi kayak lu tadi suka ada lu ngerti gak maksud gue? ngerti kayak fan base nya kan iya fan base nya per orang kan ada fan base nya betul ada biasanya kalian ngapain sih? iya membernya ulang tahun datengin kan kayak pakai hand banner gitu oh wow jadi maksudnya kayak membernya ulang tahun nih kayak kemarin tuh si 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 membernya kirinde yang pernah gue ikuti tuh Ayas itu ulang tahun terus di perform pas dia perform itu anak-anak ini anak-anak fan base nya itu apa sih namanya itu? Ayas Shiteru kalo gak salah itu itu tuh mereka buat udah nyiapin balon segala macem happy apa happy birthday lah gitu kan jadi kelar perform langsung dinectin kayak gini aduh god di datengin itu itu di datengin itu di datengin kelar perform di datengin langsung lah ya sih foto bareng Shayin juga tuh kalo perform juga ada juga ada ini gak sih kayak budaya abis perform kosong kan JKT ada tuh kalo di teater kayaknya belum sih kayaknya oke selanjutnya tiktok lu tuh isi apa sih? sampe lu tuh di enemy kenapa gue memilih konsep tiktok gue itu idol ya kan wota-wota kayak gitu sempet brainstorm kenapa-kenapa? itu karena pertama sama di daerah gue Bengkulu di daerah gue itu masih kenalnya JKT48 tok tok lu yakin bilang gak gitu? masih kenal aja jadinya bodi? padahal ada gak? ada sama sekali oke ceweknya pun orang cewek-cewek disana pun masih covernya cover JKT48 oke selanjutnya tujuan gua tujuan lu mau memperluas si ka idol di Sumatera paham gua oke dari sana kan temen-temen gua kan ada disono gitu dari sini jadi temen-temen gua aja mau juga tapi mereka udah disana sedangkan kan gua ngerantau disini gua berkontribusinya dengan cara gua ngasih liat disini tuh idol lokal loh ada idol lokal kayak gini loh kayak gini loh gua videoin jadi nanti mereka yang liat mereka yang ikutin dari sana oh gitu iya lu punya tujuan jangka panjang tanpa sadar ya eh keren ga ini ga cuma main-main lah ya ga main-main doang oke oke selanjutnya mulai di pertanyaan terakhir banyak beberapa orang awam melihat oke gua nyebutnya kami karena gua juga suka kami ini berisik menyebalkan ngeganggu gimana tangan lu udah ngejawab tadi emang dari shona kayak gitu dari shona kayak gitu dari shona kayak gitu dari jepang kayak gitu oke ini lebih spesifiknya orang-orang awam misalnya gini jo gua ga tau lu pernah baca cerita apa engga ada ada satu ceritanya wota itu apa ya eh aduh gimana yang gua jelasin oke wota itu adalah kayak usahain kasih ruang juga untuk yang lain kadang ada beberapa kota yang gini-gini ngeganggu keramaian kayak gitu gini ya gitu lah itu gimana? minta ruang kita kalo medikasi ga usah sesimpel itu? tapi lagi-lagi itu bukan lu jo gua gitu juga gua lagi-lagi kalo ga dikasih ga usah minta ruang ga apa-apa kan? tapi kan ada beberapa oknum wota yang nah gini itu kan namanya kan wotage itu kebanyakan wotage itu kita ngambilnya di belakang ngambilnya di belakang? iya oke kita ngwotage di belakang oke di depan itu ya orang kan desek-desek kan di depan kita di belakang aja iya gitu oke 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 dan juga kulturnya emang gitu balik lagi ya lagi-lagi lu so bilang kulturnya memang seperti itu emang kultur ada beberapa ada beberapa cara menikmati idol anjir pertama satu bener gua pengen buat di tiktok siapa belum bikin belum sampai nih sekarang disini aja nih eksklusif nih ya di pagi-pagi ambil lagi ini ide gua dipake disini jalan satu satu singlong dua dua menikmati itu kayak nonton idolnya deh nonton doang oke oke kan kayak videoin bikin memori lah oke tiga tiga mix nge-chain itu kan salah satu cara untuk selain kita menikmati karena dia karena asyik juga kan kayak gitu itu juga bikin semangat idolnya kan iya tadi lu udah singgung gitu bikin semangat idol keempat Wotage Wotage itu ya sama aja kita ya kan nanti kayak gini kan kayak jatuhnya asik-asikan bareng gitu asik tau sebenernya asik pengen nge-band cuma susah aja gua gak ngerti lagi anjing pengen nge-chan aja jadi ada empat tadi ada lima yang satu lagi apa terakhir lima free copy apa itu free copy itu misalnya mengikuti dance idolnya oh serius ada juga gitu gue sering gitu kan idolnya kayak nih gini peringkatin gini ya gikitin aja anjing nah itu dia gak bohong gue pernah liat di story dia terus gue bahas apain sih anjing seru aja sih free copy free copy itu nanya free copy itu bahasa jepang kan copy lima cara menikmati idol versi dari hijau tenang gue kasih sumber karena kita karena kita mahasiswa kita harus menghargai itu wotage nya itu ada dua ya, wotage sama cikagi wotage itu yang pake lipstick cikagi? cikagi yang pake tangan doang gak apa-apa tuh yang penting kan sama-sama gerakannya hampir sama gitu cikagi itu ya lokal tapi bener gak sih katanya wibu sama woto tuh gak aku iya sih, kayaknya iya soalnya gini ya kan ada lu gak sih yang ini yang ngonten wibu atau wota kan ada beberapa lu kan yang ngasih ke wibu itu berisik mereka gitu ya wajar sih ya, mereka kan gak tau ya kita gak bisa salahin juga kan oke oke tapi ya itu tuh yang ngomongnya wibu wota dulu tuh ya cuman wibu yang ibu dan wota-wota yang gak ada temen sesama yang ngerti ini kan gua nih sama dia nih dia kan wibu nih jadi kan kita udah sama wibu anjing gitu jadi kan sama ngerti sama lain gitu apakah betul wota belum tentu wibu wibu udah pasti wota wota belum tentu wibu wibu belum tentu wota sama dong kayak gue tadi, tadi gue bilang gitu gak sih lu bilangnya wota belum tentu wibu wibu sudah tentu wota yang benernya adalah wota belum tentu wibu wibu belum tentu wota wibu belum tentu wota kenapa? semperhalaman gua wibu udah pasti suka ada yang gak suka ada yang sukanya 2D doang ya emang oke kan wota kan sukanya 3D ya selanjutnya pertanyaan terakhir apa yang lu katakan kepada Osi lu? semangat itu doang mas anjing disel banget gua udah kaya keren udah keren keren gitu semangat doang gitu ya apalagi itu kata-kata yang semangat itu udah cukup sih powerful sih itu apalagi dengan tulus gua kan gak tau apa yang dialami dia sekarang gua gak tau apa yang dia alami yang penting sekarang semangat sama stay alive anjay itu bener kita lo goblok stay alive bro saya sadah saya sadah saya sadah saya sadah oke terakhir apa yang ingin lu sampaikan kepada para pendengar podcast gua dan nanti ini akan disebar oleh mungkin ada orang awam yang baru denger podcast gua apa harapan lu tentang wibu lokal kedepannya wibu wota eh wota idol lokal ayo guys dengerin idol lokal guys beneran deh bagus bagus ntar gua kasih deh ke rekomendasi lagi lagi bagus bagus tau walaupun lo gak bisa nge mix ya walaupun lo gak bisa nge chant bisik ya bisa yaudah tonton aja tonton aja sesimpel itu gapapa ya gapapa tonton aja iya 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 aku tiba-tiba, apa nih asyik banget anak ini bawa wow, oke terakhir, top 3 lagu yang wajib orang tau didengerin dan top 3 top 3 masih sama ya, top 3 idol yang harus orang tau masih sama, gak berubah gak? sama sih oke, top 3 lagu yang orang harus denger bisa banyak-banyak, tiga aja, 5 nanti pusing aku berharap 2019 oke, nanti kita tampilkan, yang kedua waktu yang hilang, amai monogatari waktu yang hilang, amai monogatari dari amai monogatari satu tiga lama dua aja nih banyak yang bagus lah ya harus di-share dong kalau banyak yang bagus bersamamu di dimensi lain kirindeng kan top 3 nya gitu iya bener bersamamu di dimensi lain oke, kita tampilkan semuanya oke, thank you, happy lu jalan ini? selama ini gua happy i mean, kemarin aja kayak, beban-beban gua ilang sih terbawa gitu oke, lu happy banget dan lu tadi juga udah bilang, ini ada bentuk healing lu untuk nambah energi tapi, melihat cika idol ini berkembang apalagi, apalagi kan melihat musti sendiri datang kan bisa ngobrol oke oke itu ngecas ini gua sih sosial battery gue tiktok apa itu? tiktok, gue lupa lagi itunya ntar laga ribet sebenarnya serius, yaudah sebutin ntar kita tampilin boleh boleh ntar gua lupa guys gila ya dong dia, ini orang terkenal bro mana dong, follower 300an doang gua sampe bisa kedatangan cuma happy banget nih at jojo.zenovia oke instagram instagram jofandra.canedi oke dan yang paling sebelum kita ngomongin ini gua adalah ketemu dia sebagai pemain band band lu adalah? IG nya? ha ha sprigan.band tapi lagi ke atur ya, karena gua lagi uuuuh oke oke ada lagi yang sampaikan kepada para pendengar kita nanti apa ya? bedain sama bedain fans FOMO sama kuota ya soalnya kemarin banyak yang bilang oh ini abis ini abis ini abis ketemu idolnya kue shu ini enggak, enggak gitu itu tuh orang yang FOMO doang anjil tau gak lu pada yang sumpah orang kampung udah semua orang kayak gitu bro nah itu yang bikin nama-nama jelek tuh ya itu nama wibu jelek nama wota jelek orang-orang yang kayak gitu tuh ada kemarin sempet kayak gitu tuh ya ada itu dan itu juga sebenarnya bukan wota-wota yang bukan fans-fans yang disana loh pasti ada orang-orang yang punya fantasi sendiri gitu dan itu pun gak kayaknya bukan fans deh ya emang pengen bikin nama-nama jelek aja nih emang punya fantasi jelek aja ya makanya kalian orang-orang alam jangan pernah menganggap ibu atau wota seperti itu karena tidak semuanya jo thank you keren thank you thank you thank you ya ini udah berapa kali rencana hahaha temen-temen ini exclusive di pagi-pagi ambiar lagi kita ngomong ini gua sama jo ngomonginnya tuh udah lama banget joe ya selama itu bro selama bener-bener lama depending terus depending terus dan memang joe nya orang sibuk lah wah lu yang sibuk ketua pernah jadi ketua kayak gitu terus juga anak band terus juga jadi wota hahaha ada osi yang harus dinafkai yes go 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 terakhir sebelum ditutup orang rumah tau lu begini hahaha hati-hati oke thank you jo sehat selalu untuk joe dan lancar skripsi nya doain temen-temen thank you thank you kalo sidang kabarin gue gue gak pernah dateng ke sidang orang loh nanti gue bawa apa sih kayak apa sih kayak kue-kue eh baket-buket gitu lah apa lagi kan dibawain sama gue terus juga kalo sampe gue ngeliat joe apa tuh ala-ala biasa kan kita anak-anak genzi abis lulus lepas stiker gitu oh iya kayak gitu lepar sumpah thank you gue pamit masih di podcast Bincang Hadi thank you joe Kaukit tau kiaii half